Minyak goreng laka dan mahal ya Banyak yang menyarankan dipakai air fryer aja Karena tidak perlu menggunakan minyak yang banyak Hanya perlu 1 sendok minyak dan bisa menghasilkan makanan yang digoreng dan enyah Seperti deep fry Nah menggunakan air fryer ini bisa mengurangi jumlah lemak yang terkandung di dalam 1 makanan Ini contohnya ya 100 gram dada ayam yang digoreng menggunakan metode deep fry Itu akan mengandung kurang lebih 13,2 gram lemak Sedangkan 100 gram dada ayam yang digoreng menggunakan air fryer Berapa coba-coba Nah ternyata itu hanya mengandung sekitar 0,39 gram lemak saja Nah ini kita perlu tahu ya sebenarnya cara kerja air fryer itu gimana sih Jadi si air fryer itu memanfaatkan udara panas di sekitar dari mesin Sehingga menghasilkan suhu sampai sekitar 200 derajat celcius Nah itu jadi panas ya teman-teman ya Nah jadi buat teman-teman yang ingin kurus air fryer ini bisa banget ya untuk diet ya Karena kalori yang nantinya dihasilkan dari makanan yang diolah dengan cara deep fry itu Tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan makanan-makanan yang diolah dengan cara digoreng secara air fryer Nah terus gimana dong dengan artriramid Nah artriramid ini kan suatu zat kartinogen yang muncul saat karbohidrat itu dipanasin Dengan suhu yang tinggi Nah apakah dengan air fryer itu tetap akan menghasilkan artriramid Seperti juga dengan cara deep fry Nah ternyata menggoreng dengan air fryer memang tetap akan menghasilkan zat yang berbahaya Nah seperti yang artriramid tersebut ya Namun memang jumlah yang dihasilkan itu jumlah artriramid yang dihasilkan itu ya Jadi itu 90% lebih rendah daripada artriramid yang dihasilkan dengan cara menggoreng metode deep fry Namun menggoreng dengan air fryer ini ternyata tidak selalu baik ya teman-teman ya Karena ternyata menggoreng ikan dengan air fryer itu akan menghasilkan suatu produk oksidasi kolesterol Nah produk oksidasi kolesterol ini juga ternyata berhubungan dengan penyakit jantung Nah mengerasan pembuluh darah Kanker dan juga penyakit lain Jadi memang sebaiknya kalau mau sehat sih ya Jadi teman-teman ya tetap hindarin pengolahan dengan menggoreng Jadi sebaiknya nih ya teman-teman ini saran saja ya Lebih banyaklah konsumsi makanan-makanan yang direbus saja Terutama mengonsumsi sayuran dan juga buah-buahan Jadi ya seperti yang Hippocrates dulu pernah katakan Apa yang teman-teman makan itu akan sangat mempengaruhi tubuh kita Dan jika teman-teman konsumsi makanan itu sehat-sehat Tentunya teman-teman akan terhindari berbagai macam penyakit Ini menurut Hippocrates Let food be die medicine and medicine be die food Jadi si Hippocrates ini kan merupakan suatu dokter di zaman dahulu Jadi dari zaman dahulu dia sudah menekankan pentingnya makanan untuk kesehatan tubuh kita Oke teman-teman jika teman-teman suka dengan video kesehatan seperti ini Beri like sebanyak-banyaknya ya Kemudian juga subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya Dadah 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 Dadah